Taukah anda ternyata memakan coklat itu ada efek samping yang cukup berbahaya loh? Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel ini. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang efek samping dari makan coklat. Jadi pada waktu hari Rabu malam, tepatnya tengah malam, saya diberi-beri terbangun karena perut saya tiba-tiba sakit. Sakitnya itu seperti melilit dan sakitnya itu seluruh bagian perut. Seluruh perut itu sakit, dan sakitnya itu tidak singkat ya, karena dari tengah malam sampai pagi masih sakit dan makin melilit. Ternyata pada waktu saya ke dokter, ini penjelasannya. Pagi makan brownies coklat, siangnya makan mie, malamnya makan bumbu asam, itu orang normal pun pasti akan sakit. Urutan makanannya? Urutan makan, bukan jenis makanannya. Siapa yang ngajarin makan coklat pagi-pagi? Tetap itu bukan sarap makanan pagi, coklatnya. Coklatnya makannya sore atau malam. Awak pernah nginep di hotel ada nggak sarapan pagi pakai brownies coklat? Oh itu pengaruh brownies, terus makan... Bukan browniesnya, coklatnya. Oh coklatnya. Coklat itu nggak ada, dimakan pagi-pagi itu nggak ada. Itu sarapan pakai coklat. Coklatnya yang makannya itu snack time, sore ke malam. Kalau orang pagi pagi sudah meminum susu coklat, siangnya makan nasi padang, ini sih, saya bilang gini itu karena sering loh ya. Kamu ke UBD juga paling begitu ya. Makan apa kemarin? Coklat. Siangnya makan nasi, makan mie. Malamnya makan apa? Itu mah urutan yang sangat standar. Oh. Karena masuk ke UBD. Standar banget. Coklatnya nih, gue dulu ya nggak ada coba-coklatnya. Oke. Saya kasih omat buatan, omat menurut lambung. Dan efeknya itu malam ya langsungnya? Ya kan sebenarnya, akumulasi ya. Coklat itu bikin lambung berarti makan, mas. Berarti bergerak. Oh coklat itu. Diam lambungnya. Siang kamu masukin nasi padang. Diam. Sore kamu masukin mie. Diam. Diam. Empat jam segera makan malam langsungnya. Karena nggak bisa dicamah. Berusia mencet. Makanya makan coklat itu kenyang kan? Makan coklat dua kotak itu kenyang ya. Karena lambungnya langsung diam. Makanya, kenapa dimakannya siang sama sore? Kenapa? Karena pasti kita makan lebih sedikit posisinya. Bukan salah lambungnya, bukan salah makanannya. Tapi urutan makanannya ini. Makanya kalau orang bilang salah makan, ya ini salah makan. Pokoknya kalau pagi udah dibuka dengan coklat itu pasti kasannya berantakan. Ya? Oke. Jadi penyakit ini ada namanya loh. Yaitu mal asorption atau mal asorpsi. Yaitu terjadinya gangguan penyerapan yang terjadi di usus kecil maupun di daerah lambung. Karena efek dari makan coklat. Memang pada waktu itu saya teringat pada waktu hari Rabu pagi saya memakan sepotong kecil brownies. Hanya sepotong kecil. Tetapi ternyata itu berdampak kepada kinerja lambung saya. Yaitu karena mal asorption ini lambung saya menjadi lemah otot lambung. Sehingga tidak bisa bekerja dengan baik. Sehingga makanan yang dari pagi sampai malam menumpuk. Dan yang terjadi pada waktu tengah malam itu kejang lambung ini. Nah, bagi teman-teman jangan sampai kita meremehkan penyakit ini ya. Karena penyakit ini tidak langsung terjadi ketika kita langsung makan makanan yang berdasar bahan dari coklat. Karena penyakit ini adalah sebuah akumulasi yang terjadi beberapa waktu atau beberapa hari kemudian setelah kita mengkonsumsi coklat. Jadi misalnya kita memakan dari pagi hari secara khusus untuk pagi hari ya. Ini sangat berbahaya. Karena apa? Begitu pagi hari kita makan atau sarapan dengan makanan yang berdasar bahan coklat ini. Maka lambung kita akan mengalami gangguan pekerjanya ya. Jadi akan berhenti dan seluruh makanan yang ada sepanjang hari itu akan ditumpuk. Dan terjadilah malabsorpsi ini ya. Nah, bagi teman-teman kenapa memakan coklat bisa berdampak demikian parahnya? Sebenarnya karena ada senyawa yang namanya Theobromin. Yaitu senyawa yang mirip seperti kafein tetapi efeknya lebih kecil. Dan ini terkandung di dalam makanan yang berbahan dasar kakao. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat kalau makan yang berbahan dasar kakao atau coklat. Teman-teman harus hati-hati jangan terlalu banyak. Jadi teman-teman jangan sampai kita mengalami makanan seperti yang saya alami ya. Karena sakitnya lumayan. Bayangin dari tengah malam sampai pagi itu terus melilit ya. Jadi nggak bisa tidur. Nah, semoga melalui informasi ini teman-teman dapat menambah pengetahuan dan juga dapat menjaga kesehatan. Darah semuanya.